95. Bercerai? Jensen merasa sangat marah. Apakah wanita-wanita ini menganggap pernikahan adalah permainan anak-anak? Selain itu, mereka terus-terusan mengatakan uang dan uang. Sepertinya bagi mereka uang melebihi perasaan. Lisa, kamu berbicara begitu banyak karena kamu ingin kembali denganku, kan? Tanya Jensen dengan sabar. Ya. Lisa menganggup. Aku merasa kita pernah punya perasaan satu sama lain, jadi cukup pantas untuk kembali bersama. Tentu saja jika kamu ingin mengejar nona cantik Lisa kami, kami masih ada beberapa syarat untukmu. Seketika Juwita berkata dengan arogan, Lisa kecilku ini adalah gadis yang baik. Sebenarnya syaratnya tidak muluk-muluk. Jika kamu ingin bersama dengannya, kamu keluarkan uang 5 juta yuan untuk menghormati orang tuanya dan 5 juta lagi untuk membelikan rumah adiknya. Aku tahu, Tuan Muda Niko memberimu uang 30 juta. Lisa kami hanya ingin 10 juta, tidak banyak. Jensen tertegun. Syarat seperti itu katanya tidak muluk-muluk. Orang biasa ingin sekali mengumpulkan uang 10 juta dan mungkin butuh belasan tahun untuk mendapatkannya. Ia melihat Lisa dan berkata, Apa ini maksudmu? Ya, karena aku agak lelah bermain denganmu. Aku juga ingin menikah. Persyaratan ini seharusnya tidak terlalu berlebihan. Lisa berpikir kalau hati Jensen mulai bergerak. Namun, Jensen tersenyum. Lisa sudah lelah bermain dengan Jensen, lalu jujur dengan diri sendiri untuk menikahi Jensen setelah menghina demi uang. Saat Lisa melihat Jensen tersenyum, Lisa berpikir kalau Jensen sangat senang, lalu ia lanjut berbicara. Kalau begitu, keluarkan 5 juta lagi untuk membeli rumah di daerah perkotaan, tapi sertifikat rumahnya atas namaku. Bagaimanapun juga, aku terlahir dengan perasaan tidak aman, jadi dengan memiliki rumah sendiri, aku bisa merasa betah. Yang terakhir, kamu beri aku 5 juta agar aku bisa menjadi ibu rumah tangga dan kamu bekerja di luar. Dengan begitu, kehidupan kita bisa sangat baik. Wajah Lisa penuh dengan harapan. Seketika Jensen menghitung, Tuan Muda Niko memberinya 30 juta. Lisa sendiri ingin 20 juta, sisanya digunakan untuk beli mobil 3 juta. Jadi, tersisa 7 di tangan Jensen. Jensen, persyaratan ini tidak berlebihan, kan? Zaman sekarang jika kamu ingin mengejar seorang wanita, tidak mungkin kalau kamu tidak punya uang. Lisa sudah meringankan persyaratannya. Mela dan Juhita memiliki pandangan yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari apakah nanti kedua pasangan bisa bahagia bersama? Ini transaksi membeli istri, kan? Ditambah lagi, apakah Jensen tidak mau bersama Elena yang lebih cantik dan malah menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk mengejar wanita sialan seperti Lisa ini? Lisa, maaf. Aku tidak patas untukmu. Kita mungkin tidak bisa bersama. Jensen menolak. Jensen, kenapa kamu berbicara seperti ini? Meskipun persyaratan dari Lisa terlalu banyak, tapi tidak ini semuanya masuk akal. Kamu juga boleh mengatakan persyaratanmu. Juhita mengerutkan keningnya. Aku tidak punya syarat apa, apa. Aku hanya merasa kamu tidak menghargai dirimu sendiri, selain itu kamu juga tidak menghormatiku. Jensen sudah tidak tahan lagi dengan mereka. Jensen, kamu keterlaluan. Hati-hati, ya, Lisa tidak akan memberimu kesempatan. Melah juga agak kesal. Lisa tidak merasa khawatir. Padahal ia tulus memberikan satu kesempatan untuk Jensen, tapi Jensen malah tidak mengambilnya. Ini membuat Lisa jadi kecewa sekali pada Jensen. Martabat seorang manusia diperoleh oleh dirimu sendiri, tapi kamu tidak memiliki apa, apa selain meminta uang. Ini namanya menghina diri sendiri dan membuatku jadi memandang rendah dirimu. Jensen berkata dengan dingin. Bukankah sebelumnya kamu bilang ingin kembali bersama denganku? Kamu sudah berbicara begitu banyak, tapi apakah kamu sudah bertanya tentang pendapatku? Maaf, ku beritahu padamu, aku sama sekali tidak ingin balikan. Sebelumnya, sekarang, atau nanti sekalipun. Kamu. Lisa marah dan bergetar. Ia merasa seolah-olah dicampakkan oleh Jensen. Saat itu Lisa mencampakkan Jensen, jadi mana bisa Jensen mencampakkan dirinya? Jensen, aku sangat kecewa padamu. Memikirkan hal ini Lisa pun menangis. Juita pun segera menghibur. Lisa, jangan menangis. Orang seperti dia tidak layak untukmu. Padahal kamu sudah memberikan kesempatan yang bagus padanya, tapi lihatlah dia, pelit sekali. Lisa mengangguk. Ia marah dan berkata. Jensen, kalau aku lihat-lihat kamu memang pria brengsek. Saat itu kamu baik padaku. Tapi ternyata, janji cinta sejati itu malah kamu dustakan. Hanya karena kamu tidak mau mengeluarkan uangmu. Jensen, ternyata perasaan kalian saat kuliah dulu adalah palsu. Kamu pasti tidak mau memberikan uangmu. Aku beritahu padamu, di dunia ini bagaimana bisa kamu menikah jika kamu enggan menghabiskan uangmu. Tidak akan ada wanita yang akan mau denganmu. Menurutku kamu akan melajang seumur hidupmu, ujar melamanegur. Kalau dia pria brengsek, lalu kalian apa? Bahkan kalian tidak pantas disebut wanita brengsek. Saat itu terdengar suara sedingin es dari belakang koridor. Kemudian, seorang wanita cantik mengenakan jas krem yang melangkah anggun dengan sepatu hak tingginya. Penampilan wanita cantik begitu mempesona bagaikan awan. Jika dibandingkan dengan Lisa dan dua temannya, mereka bertiga seperti kunang, kunang yang redup. Kakak Natasha Sapa Jensen seketika setelah wanita itu menghampiri mereka. Natasha tersenyum pada Jensen, lalu memberikan tatapan dingin pada ketiga wanita. Sebelum kejadian itu, ia sudah tahu apa yang telah terjadi dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan jika Natasha sangat berkualitas, tapi ia sudah tidak tahan melihat kejadian seperti ini. Kamu pasti Lisa. Sebelumnya kamu menjabarkan persyaratanmu pada Jensen dan itu sungguhan. Tanya Natasha langsung. Lisa dan temannya merasa sedikit bersalah. Itu karena Natasha adalah presidir Downing Internasional. Auranya kuat sekali. Akan tetapi, Lisa juga keras kepala dan berkata. Itu benar. Zaman sekarang, jika ingin menikah dengan seorang wanita, bukankah hal biasa bagi pihak wanita untuk mengajukan persyaratan? Biasa, tentu saja biasa. Natasha tersenyum kesal. Kalau aku hitung, total harga persyaratan adalah 20 juta, kan? Aku setuju jika itu atas nama Jensen. Apa? Juwita dan lainnya terkejut. Kamu jangan khawatir aku akan mengingkari janjiku. Jika Jensen tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, aku bisa menggantikannya untuk memberinya padamu. 20 juta hanya uang receh bagi Natasha. Ia pun melanjutkan kalau begitu giliran Jensen untuk mengajukan persyaratannya. Persyaratan dari Jensen juga tidak tinggi. Pertama, istri yang Jensen cari harus perawan. Ini. Lisa tertegun. Ia sudah tidak perawan sejak beberapa tahun yang lalu. Entah sudah berapa kali ia melakukannya dengan pacarnya. Apakah zaman sekarang masih ada yang perawan? Melaman cibir. Maaf, aku perawan. Bukan berarti kalian tidak perawan, langsung menganggap tidak ada wanita yang tidak perawan di dunia ini. Natasha berkata dengan santai. Yang kedua, kualitas sang istri sangat penting. Lebih bagus kalau memiliki gelar yang lebih tinggi. Jadi syarat minimal adalah lulusan Universitas Harvard dan memiliki gelar master. Itu bisa membantu pendidikan untuk anaknya nanti. Bagaimana bisa begitu? Seru Lisa lagi. Ia tidak perawan. Ini. Lisa tertegun. Ia sudah tidak perawan sejak beberapa tahun yang lalu. Entah sudah berapa kali ia melakukannya dengan pacarnya. Apakah zaman sekarang masih ada yang perawan? Melaman cibir. Maaf, aku perawan. Bukan berarti kalian tidak perawan, langsung menganggap tidak ada wanita yang tidak perawan di dunia ini. Natasha berkata dengan santai. Yang kedua, kualitas sang istri sangat penting. Lebih bagus kalau memiliki gelar yang lebih tinggi. Jadi syarat minimal adalah lulusan Universitas Harvard dan memiliki gelar master. Itu bisa membantu pendidikan untuk anaknya nanti. Bagaimana bisa begitu? Seru Lisa lagi. Ia hanya lulusan diploma. Mungkin menurutmu sulit untuk lulusan Harvard. Maaf, tapi itu aku, dan aku punya gelar master. Natasha melanjutkan. Yang ketiga, wanita itu juga harus memiliki karirnya sendiri. Persyaratan tidak tinggi, gaji tahunan satu sudah cukup. Jika kamu memenuhi persyaratan ini, aku akan memberikan 20 juta sebagai hadiah pertunangan padamu. Setelah berkata demikian, Natasha mengeluarkan kartu ban. Di dalamnya ada 300 juta. Kalian bisa mengambil uang 20 juta kapan saja. Itu tergantung kalian memenuhi syaratnya atau tidak. Wajah Lisa dan teman-temannya memerah. Dari tiga persyaratan yang diajukan Natasha, tidak ada satupun yang bisa dipenuhi oleh mereka. Mereka pun malu sekali. Cinta itu adil. Mungkin persyaratan yang kamu ajukan pada Jensen bisa dia lakukan, tapi persyaratan yang diajukan oleh Jensen malah tidak bisa kalian penuhi. Apakah kalian tidak malu mengajukan persyaratan itu tadi? Natasha berkata dengan nada menghina lagi karena melihat mereka bertiga menggertakan gigi mereka karena kesal.